Intro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Waring Timur, Kalimantan Tengah pada Jumat pekan lalu membagikan 500 kartu tanda penduduk elektronik. Namun demikian, banyak warga yang mengaku kecewa. Lantaran tidak kebagian mendapatkan belangko EKTP padahal mereka cukup lama mengantri. Sejak pagi, ribuan warga kota Sampit Kabupaten Kota Waring Timur mendatangi kantor kependudukan dan pencatatan sipil setempat untuk mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik. Mereka rela mengantri dan bersak-bersakan di bawah terik matahari pagi demi memiliki KTP elektronik. Karena hari itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Waring Timur menjadwalkan pembagian KTP elektronik terhadap 500 belangko yang tersedia. Namun di tengah-tengah warga yang sudah cukup lama mengantri, petugas mengumumkan jika 500 belangko KTP elektronik itu telah habis. Kondisi itu pun membuat banyak warga yang tidak mendapatkan KTP elektronik dan merasa cukup kecewa. Warga juga menduga jika KTP elektronik yang dibagikan tidak sesuai dengan jumlah belangko yang tersedia. Dari pengawatan warga, hanya sekitar 200 hingga 300 saja warga yang telah menyerahkan KTP sementara untuk mendapatkan KTP elektronik. Di samping itu, sistem antrian juga dianggap semeraut karena tidak ada pengaturan dari petugas tempat. Dari jam 7. Dari jam 7? Iya. Ke pagian ya? Enggak. Pagian banget ke pagian kalung lah. Gak tau saya. Belakonya habis. Belakonya habis. Berapa tahun? Ada. Dua tahun. Sampai hancur. Nah, sampai hancur. Pakai KTP ini. Pakai KTP hancur. Harapannya belakonya disini harus stok. Ya. Dari tadi jam 8 disitu. Masa kesana disitu sudah habis katanya jam ano. Belakonya habis. Padahal ya banyak yang berpikir tuh gak ada 500 lah. Ya lah orang abot disitu aja. Harapannya seperti apa. Ya diperbaiki lagi. Kayak gini tadi tuh lo mas kan. Yang di samping-samping tuh nyerobot kesana. Yang tadi antri kesana itu loh malah disuruh mundur. Seharusnya tuh kan kalau memang apa ya gak bisa kayak gitu kan. Dikasih nomor antrian lah. Sampai 500 gitu. Jadi yang sisanya bisa pulang. Gak nunggu kayak gini. Kayak gini kan jauh. Ada yang jauh malah kecewa kayak gini berapa kali loh. Sia-sia. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Pembagian KTP elektronik ini pun. Mendapat pengamanan dari aparat kepolisian. Sedikitnya ada 15 personil yang diterjunkan dalam melakukan pengamanan di lokasi. Kores kurang lebih ada 1.000. Di proses 1.000. Sehingga kurang lebih 15 personil untuk mengamankan proses pengamanan. KTP yang ada di KTP. Kondisi, kondisi. Tidak ada kejalanan. Karena belum mendapatkan KTP elektronik, warga pun terpaksa harus bersabar dengan menggunakan KTP sementara yang selama enam bulan sekali harus dilakukan perpanjangan. Dari Sampit, Kebupaten Ketua Haringin Timur, Normansa, Jurnal TV. Dari Sampit, Kebupaten KTP. 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 Terima kasih.